Saya mau benar-benar tangsel lah, bicara dengan admini lah, administrasi, karena selama ini kan kerja di tangsel itu penumpulan anak, apa ya, laporan segala macem lah. Sebenernya kalau bicara tender, itu salam cuma ada di dua, yang pertama di WLP, bicara administrasi, yang kedua itu di kontraktor ya, pekerjaannya, ya dina sih sebenernya sih kalau dilihat itu cuma penganggaran aja gitu. Cuma ya kadang-kadang temen kita yang di WLP ini, sebenernya saya tuh udah kasih tau gitu, hati-hati, hati-hati, cuman mereka mungkin lebih pintar kali dari saya. Secara administrasi bang, laksananya? Kalau saya lihat ini, gak layak, secara administrasi saya sudah ngecek, itu perusahaan-perusahaan baru tahun 2021, terus sudah begitu tidak punya pengalaman. Sedangkan di LDK, lembar data kualifikasi, itu kan ada persyaratan. Untuk perusahaan, usaha kecil yang berdiri kurang lebih dari 3 tahun, dalam hal ini kecilnya belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka pada poin 4, untuk pengadaan dengan nilai 2,5 miliar. Dan harus mempunyai satu pengalaman pada bidang yang sama. Nah pemenang ini, apakah sudah benar gitu loh, sudah mumpuni? Resiko terbesar apa bang, kalau memang dia tidak mumpuni? Ya, blacklist lah. Kalau memang perjalanan gak benar ya, blacklist. Nah, di Undang-Undang Konstruksi sendiri ada hukum pidana gak sih? Pidana itu, ya tergantung kalau misalnya ada tindakan pidananya, kita bisa pidanain dos. Tapi kalau emang perdata cuma, ya perdata ya perdata gitu loh. Bang, kekhawatirannya apa sih bang, kalau proyek misalnya di atas 2,5 miliar ini diarakat perusahaan yang baru, belum sampai 3 tahun? Ya, ini kan kita kan bicara pengalaman, pengalaman pengusahaannya. Kalau pengusaha tidak ada pengalaman, ya paling gak dengan nilai 2,5 miliar, yang gak ada ya seperti sekarang ini kan, kerjaannya acak-acakan. Dikasih paket 15 miliar, acak-acakan. Dan saya juga gak tau nih, dikerjaan sendiri atau gimana, saya gak ngerti juga nih. Gitu loh. Cuma yang saya gak suka itu, ULPM ketika saya kasih tau, tau bilangnya arahan dinas. Dia seolah-olah ngadu nih, ULPM. Itu yang gak benar gitu. Karena saya mau benahin ini, Tangsel. Karena perintah ketua juga untuk membenahin Tangsel, toh juga misalnya dari kita nanti. Tapi hasil kajian itu dilaporkan ke ketua, udah wak? Udah, udah. Kita, 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 saya gak jalan sendiri kok, saya apa-apa, report sama ketua. Dan itu, ya intinya buat, ini buat pemenahan lah, Tangsel ini. Biar bener, ibaratnya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia kan, pasal berat, atau 5 ya. Nah ini, maksudnya paling gak, masyarakat Tangsel ngerasain lah, ya kan, jangan dari luar, iya, jangan dari luar Tangsel gitu loh. Ini yang saya gak sukanya kan gitu loh, kebanyakan dari luar Tangsel. Iya. Kenapa lagi dengan gaya-gaya pola backingan-backingan kayaknya, kalau bicara backingan, di atas langit masih ada langit. Iya. Gitu loh. Jadi, saya paling gak suka tuh, gitu-gitu tuh, dari telingan gitu loh. Jadi, tolong benahin lah, pengkot Tangsel. Harapan itu, Bang ya? Harapan itu aja. Iya. Dan ini akan jadi kajian Abang dikadiin, Bang ya? Oh ya, pasti. Nanti kita akan info. Kita kaji lagi. Kita kaji ulang. Ya, mekanismenya ya, sementara ini, sebenarnya saya udah, udah ini loh, udah ngelaporkan ke Inspektorat. Dan saya, ya lakin menjawabannya juga dari Inspektorat, gitu loh. Karena, setelah di Inspektorat, dia akan nanya ke Dinas. Ya, sampai sekarang saya belum dapat informasi dari Inspektorat. Gitu aja. Abang, kau dikerjakan oleh pelaksana yang belum punya pengalaman ini, kapan, Bang? Saat Abang... Dari awal tender itu, kan saya ngikutin juga tuh, ya ada kejanggalan aja, kok bisa, gitu loh. Perusahaan baru, ya tahun 2021, minim pengalaman, dimenangin, gitu loh. Itu yang jadi masalah, gitu. Pas Abang ngeliat, udah jadi berita. Nah, iya. Ya, itu kan, Abang berarti gak ngomong, kan. Jadi kenyataan, kan. Yang Abang takutin, jadi kenyataan. Nah, next time kita, adanya kayak begitu-begitu. Kok juga nanti, misalnya, dari pengusaha kadin bermasalah, kerja yang gak beres itu, ya kita terima kok. Kita kan untuk perbaikan. Imbauan, Bang, buat pengusaha-pengusaha yang berkecimpung di Tangsel. Ya, tolong dilengkapi lah administrasinya. Itu aja, administrasi, terus sesuai dengan aturan, sesuai dengan pengalaman, itu aja lah, kesusun saya. Biar Tangsel ke depan lebih maju lah. Mantap. Ya. Ya, makasih, Pak. Ini rantrel ke tapi, Bro. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Untuk Oracleu. Uwak! Uwak! masked-nya wagamu! Ternyata beー klikiswa! Ternyata beー klikiswa! Kampung Gunung, Geluran Jombang, Jeputat, Tangerang Selatan di proyek pengadaan atau di proyek kawasan penataan, kawasan kota tanpa kumu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama siapa? Tadi sama petugas. Sikas dari mana itu? Aduh, janganlah yang disebut. Nanti kita harus sepacalah. Siap? Siap. Terbang ini termasuk penanganan kawasan kumu dan bagian dari penanganan daerah kecamatan Ciputat. Karena ada tiga wilayah yang dikatakan kumu di Ciputat ini berdasarkan SK kumu tahun 2021. Nah SK kumu 2021 itu hasil kerjasama kita dengan BKM. Jadi BKM yang terwilayah. Jadi ada tujuh indikator kumu yang dinilai. Dimana tujuh indikator itu ini masuk ke daerah yang kumu. Yaitu diantaranya ini indikator sampah, persampahannya. Dan banjir. Drainase. Nah itu. Jadi ini jombang ini termasuk di wilayah yang lain. Diciputat di Cipayung. Ditenangani juga. Drainase dan jalan. Dan penerangan jalan. Jadi utamanya itu penerangan jalan. Yaitu solar cell. Terus juga drainase nya. Dan jalannya. Jalannya pumping 3D kita kasih. Vertical garden. Vertical garden ada beberapa tempat gak semuanya. Tergantung anggaran. Media informasi juga Pak ya. Post jaga juga. Post jaga ada. Gimana aja Pak itu Pak? Kalau letaknya saya kurang hapa. Karena saya harus lihat juga. Agak itu lupa saya ya. Yang jelas tiga-tiganya. Yang utama itu solar cell. BGU solar cell. Yang kedua adanya. Tadi drainase. Puffing 3D. Yang ketiga. Adanya penanganan drainase nya. Yaitu utamanya jombang ini. Paling serius. Karena banjir. Nah di jombang ini. Yang menjadi titik. Banjir itu. Iya. Itu daerah sini. RW9. Pak RT. Pak Rohman ya. Nah ini berdasarkan juga. Kita. Sebelum bekerja juga. Meminta ke warga. Ini bagaimana kronologisnya. Jadi kita gak asal. Langsung main. Urug. Atau itu. Gimana sih banjir. Dan kita pelajari. Kita pelajari secara teknis. Seperti apa. Cara pengerjaannya. Ya itu yang kemarin. Menjadi berita. Pak. Itu udah kajian kita. Bahwa tingginya harus level jalan. Jadi ditinggikan dulu. Itunya. Apa namanya. Book couple nya. Book couple unit nya. Baru kita uruk. Di atas uruk. Kita kasih Puffing 3D. Cantik lah. Nanti. Akhirnya. Nah itu yang kita tujuannya. Mempercantik daerah jombang. Yang tadinya kumuh. Jadi tidak kumuh. Bahkan jadi cantik. Nah itu. Jadi ada tiga lokasi ya Pak. Iya tiga lokasi. Satu judul gitu Pak. Satu judul. Penanganan kumuh kawasan Ciputat. Yaitu kawasan pelurahan Jombang. Cipayung. Satu lagi. Sawah Baru. Oh. Eh yang Pak. Itu. Sawah Baru apa? Sawah lama ya. Sawah Baru. Sawah Baru kan? Oh iya iya. Sawah Baru benar. Di RTRB berapa itu Pak? RTRB berapa itu? Kalau di Cipayung Pak. Apa Pak? Cipayung itu. Ada beberapa RTRB juga. Jadi. Wilayah Cipayung itu ada beberapa RTRB. Ini termasuk dalam wilayah. Kajian waktu. Masalah. Kekumuhan. 7 indikator. Nanti. Mungkin saya jelaskan. Lebih lanjut. Kerjaan teknisnya belum tahu ya. Apa Pak? Kerjanya itu. Tiga. Yang utama itu udah pasti. Salurannya. Drainase. Kedua. Papping VD-nya. Yang ketiga adalah solar cell-nya. Nah itu. Jadi dipercantik. Dengan adanya tiga itu. Kalau masalah lampu adalah mengatasi kampung yang jadi kampung terang. Sesuai dengan program Oli Kota. Nah. Kita mengganti lampu-lampu yang suadaya masyarakat yang masuk ke ganggang. Berapa banyak Pak? Berapa banyak Pak? Mungkin sekitar ada 250-an. Akan. Akan dipantau banget Pak ya. Iya. Nah itu. Yang kualitas seperti apa sih Pak? Oh kualitasnya bagus. Yang 40 Watt apa? Yang 20 Watt apa? Yang 40 Watt. Yang bagus. Secara. Yang jelas bergaransi. Minimal setahun dua tahun lah ya garansinya. Setahun dua tahun. Sekarang itu mengenai koordinasi wilayah. Kemarin ada misa kepala wilayah nggak memahami titik-titiknya. Oh kita sebelum bekerja kita sosialisasikan ini. Di awal sebelum pekerjaan kita pasti semua wilayah. Nah kemudian kan kita dulu di Pontok Aren. Sekarang tahun ini di Ciputat juga Pamulang. Nah di Ciputat dan Pamulang ini kita sosialis sebelum bekerja. Nah kita sosialisasikan wilayah mana aja, titik mana aja yang akan kita kerjakan. Memang kita luas wilayahnya luas beberapa hektare se Ciputat. Nah mungkin ini ada misnya. Masalah apa saja yang dikerjakan. Di mana titiknya. Nah karena kita menerangkannya yang utama kan tiga ya. Tadi drenasinya, PJU solar cell-nya dan Puffing untuk jalan. Tapi mereka mungkin tidak tahu titik gimana. Contohnya ini ada masalah banjir. Masalah banjir sebenarnya drenase dan Puffing juga kan. Nah ini nggak jawab dari tiga itu. Solar cell-nya pun akan kita ganti nih yang model yang kayak gini-gini. Pak identifikasi terkait tanah pak. Apalagi sudah benar-benar dilakukan pak. Agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Seperti dugaan. Kajian kita, kita ukur, kita teropong ya. Ada untuk elevasi. Ini insya Allah udah sesuai. Kekuatannya pun sudah sesuai. Ini meningkatkan perekonomian masyarakat juga. Karena pemilik tanah disini. Kita kan udah izin. Kenapa kita harus izin? Kita tidak boleh tidak. Yang akan membangun di wilayah yang tidak diizinkan sama pemilik tanah. Tapi kenapa kita harus disini? Ini urgent. Karena ini sumber banjir. Semua aliran wilayah di Kecamata, di Dela Jemang, kesini. Ini masalahnya kita izin dulu. Karena dia tidak akan menggugat. Itu ada lengkap. Pak tadi tinjauan ke lokasi saluran itu sudah benar-benar komprehensif gak untuk mengurangi banjir setelah ini selesai nanti? Insya Allah. Kalau namanya manusia ya. Hanya Tuhan yang mau tahu. Ini akibatnya nanti lebih lanjut lagi. Insya Allah kita diazab. Kita tujuannya mulia. Yang jelas kita tujuannya ingin mengatasi banjir. Dan masyarakat sini jadi senang. Tenteram, damai. Tenang. Tidak ada banjir. Tujuan kita. Pada kerjasama dengan PU Pak? Untuk penggalian sedimen kalinya itu Pak? Biar ngalir. Kalau kita udah izin. PU jelas kita antara gitu. Hadis kita juga mana PU. Udah kontak-kontakan tanpa robi. Bahwa itu kita akan menangani ini. Ya Alhamdulillah mereka itu sudah terbantu PU. Di sini kita menangani sini kan. Sumber banjir kita aliran ke situ. Ya kita niatnya tulus lah ya mas. Kita nggak usah nunggu-nunggu yang. Itu dah yang secepatnya kita atasi. Nggak usah nunggu dua bulan di Urokin. Jadi izin lagi. Kata si bapak. Harus izin PU. Atasnya loh. Ini kita mau pumping dibagusin. Jadi nggak nunggu pas-pasu. Kita asal tidak ada keberatan dari pemilik itu. Itu fungsi kita. Kalau kita nunggu gitu. Kapan dia banjirnya ke atasin. Ya kan. Pak Rini peninjuan di. Bersama siapa-siapa? Mau disin. Saya Alhamdulillah. Ini bersama PPK saya. Bersama ada kontraktornya Pak Nandang. Bersama BKM. Juga Pak RW. Pak Rohman. BKM lagi. Ini Bu Ama. Terus Pak Saiful ya. KPPK udah. Pak Lurah. Dan masyarakat juga wakil. Yang kemarin yang sempat marah-marah nggak ikut. Kenapa Pak? Aduh. Mungkin itu hanya faktor cuaca ya Mas ya. Atau VA external nggak itu Pak? Jadi nggak. Nggak ada. Nggak ada backing ya Pak? Jadi dia itu. Saya fisikologis. Dia bekerja. Mungkin mandor ya. Dia bekerja panas-panas. Ketika dimarahin. Mandor apa backing Pak? Nggak. Orang nggak ditanyain nggak mau jawab. Kita mana ada lagi backing. Kita di sini. Fyur adalah bekerja. Demi masyarakat. Mungkin panas. Tau nih ya. Ntar kalau hujan lagi. Banjir nggak dulu. Kalau hujan kecil-kecil sih. Insya Allah nggak cuma di belakang Pak. Karena kenapa itu banjir. Karena memang satu. Di rero keretanya kecil. Udah nggak bisa dilebarin. Kami punya PJKA. Mentok tanah. Kalinya? Kalinya. Kalinya di sana kan ujung. Yang ini kalinya bagaimana? Kalirannya di sana kan? Ngalir nggak Pak? Ngalir. Seapa? Dua cuma sekitar segini. Hahaha. Yang penting ya Pak? Kurang. Saya sebelum bertanya begini kan. Saya tahu kondisinya. Hahaha. Itu yang nggak bisa kita kerjain Pak. Sesuatu PJKA itu permanen. Tapi juga memang. Ya kan ijin PJKA nggak gampang Pak. Kita ngusir ke. Cikini. Bandung. Ya kalau ijin-ijin sini. Mau kita secara lisan udah ngomong. Tentu. Tentu. Injil. Yang orang lain. Tembus. Tembus Cilalung. Tentu. Kami bisa ya. Terima kasih.